Musuh Israel bertambah satu dari Timur Tengah. Dilaporkan bahwa Bahrain mulai membombardir Israel dengan serangan beberapa drone. Dikutip darah Tribun News pada 4 Mei diketahui serangan itu telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pertama kalinya, Bahrain menyatakan tanggung jawabnya atas serangan terhadap sasaran Israel di wilayah Eilat di Israel Selatan. Brigada Ashtar Bahrain menyatakan bahwa mereka telah menyerang sasaran Israel dengan menggunakan drone. Disebutkan bahwa tindakan mereka itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk warga Gaza. Diketahui targetnya adalah markas perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi darat di Israel. Bahrain mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan serangan terhadap Israel sampai perang berhenti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.